Ampun, tau gak sih? Ternyata gak ada ininya dong, gak ada karetnya Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Ari Priyanti Jadi di video kali ini, aku mau mereview masker KF94 Motion Nah, masker Motion ini tuh salah satu masker yang paling dicari dan banyak dibeli juga ya di Class Cut Place, khususnya di Shopee gitu Nah, uniknya aku tuh ini adalah pembelian yang kedua Karena pembelian pertama aku, aku pesen Shopee, ternyata datangnya Wimax gitu ya Akhirnya Wimax aku review juga sih Nah, terus pembelian kedua baru deh aku pesen Motion lagi dan dapetnya Motion gitu deh Jadi teman-teman pastikan kalau beli, liat reviewnya Jangan sampai pesen-musen dapetnya yang lain gitu kan, kecewa Oke, lanjut saja kita lihat yuk review-nya Oke, ini dia Motion KF94-nya Jadi packaging-nya kayak gini, simple gitu Cuman dia ada ini ya, ada clip-nya biar bisa dibuka tutup Hanya saja dia itu nggak ini ya, nggak kayak sekali buka Nah, ini aku juga, aku beningin nasensi ya Jadi ini tuh juga ada clip-nya disini Terus ini tuh kayak disobek gitu Jadi kalian pasti terjamin dapet yang baru gitu Nah, kalau gini tuh sebenernya bisa dibuka tutup Tapi otoh ya, kita nggak pengen selujur Oke, langsung aku ambil Motion KF94-nya Ini ya, khas masker Cina Oke, ini dia Motion Ini agak beda ya, karena embosnya disebelah kanan Kayak biasanya tuh banyaknya disebelah kiri gitu ya Oke, aku ambil juga Sensi-nya Nah, ini tuh bungkusnya kayak gini tuh Jadi kayak stereo gitu ya Wups, dia ternyata warna hijau Tapi ini sama-sama KF94 Kalau di Sensi ini convex ya sebutnya Tapi dia beda warna aja Kemana aku beli yang warna putih juga sih Tapi warna putihnya tuh abis Jadi nggak apa ya, kita compare dengan yang warna Oke, ini dia Sensi Tuh kan Beberapa masker tuh Banyaknya dia disebelah kiri Embosnya, tapi ini disebelah kanan Oke, nggak apa-apa Terus kita bandingkan dulu ukurannya Ya ampun Tau nggak sih Ternyata nggak ada ininya dong Nggak ada karetnya Aku ambil yang baru ya Nggak ada karetnya Ini juga nggak ada karetnya guys Ini serius Mousen Nggak ada karet dong Oke, coba aku yang baru lagi ambil Semoga ada karetnya Nah ini baru ada karetnya Sebenernya ini agak rugi gitu ya Jadinya nggak bisa dipakai kan Dua Oke, nggak apa-apa Lagi nggak beruntung Oh wow Dia karetnya sambungan Paham ya Jadi tadi tuh kan aku bilang Ini tuh kok nggak ada ini ya Buat disobeknya Karena tuh artinya nggak steril Bisa dibuka tutup sama seller gitu Dan ternyata kalian lihat Karetnya itu sambungan Terus ini tuh kayak warnanya Agak-agak kuning gitu ya Oke lah, ini masih bisa dimaafkan Tapi kalau sambungan gini Menurut aku udah mengurangi kenyamanan Waktu kita pakai maskernya sih Aku coba ambil yang baru ya Ini udah percobaan keempat Oke, ada ininya ya Ada karetnya Dua-duanya Cuma aku ngerasa kanan kirinya tuh Karetnya beda Sebelah kiri lebih tebal Daripada yang sebelah kanan ini Oke, nggak apa-apa Oke, kita bandingkan Bagian ininya maskernya Ini hampir sama sih ya Tapi Ya, sama lah Sedikit banget Lebih lebar Sensi Tapi hampir sama Gitu ya Oke, kita lihat karetnya Ini ukuran karetnya Ini yang Sensi lebih besar ya Lebih pipih dan lebar gitu Nah, sebelah sini Ini juga Sensi lebih lebar gitu ya Tapi ini coba aku bandingkan Tadi kan aku ngerasa sekilas itu Karetnya beda kanan kirinya Nih ya Karetnya beda sih Mosen ini Agak unik sih Yaudah Terus Aku coba ini Elastisitasnya Karena ini karetnya lebih tipis Jadi ya lebih melar gitu ya Tapi nggak tau Jangan-jangan dia lebih cepat patah juga kan Ini tuh lebih tebal Tapi dia aman sih Terus good newsnya itu Dia pipih ya Jadi ini tuh Lebih nyaman Karena nggak bikin sakit telinga Ini sepanjang pengalaman aku Masker yang pipih itu Suka bikin sakit kuping gitu Oke, soal panjangnya Ini sedikit Lebih panjang Sensi punya ya Eh, tapi sebelah sini Panjangan Eh, panjangan Mosen Coba aku pastikan lagi Tetap ya Panjangan Mosen Jadi Mungkin jadinya bakalan sama gitu Lebar totalnya Oke, permukaannya Kalau Sensi ini kan Kayak polkadot gitu kan Titik-titik Kayak pori-pori Kalau yang ini tuh Ya, lebih tebal sih Sekilas lebih tebal Terus ini tuh kayak permukaan Tisu gitu ya Aku bilang Berpori-pori Tapi Kalian bisa lihat bedanya ya Lebih rapat gitu Kalau yang ini Lebih padat Terus garisnya juga Ini hampir sama sih Garisnya Kayak segitiga Ini segitiga Ini segitiga Terus jahitan tepinya juga Sama Terus ininya Kawatnya Nah, ini Mosen Kawatnya agak tebal sih Jadi dia tidak terlalu elastis Karena tebal ya Beda sama yang Lebih tipis Kawatnya itu Elastis banget Nah, ini Sensi Ini tebal juga Dan menurutku Ini tuh Kalau diginikan Kayak balik lagi gitu Tapi ini juga sama-sama tebal sih Kawatnya Oke, langsung saja Kita coba pakai maskernya Oke, ini aku udah pakai Masker Mosennya Jadi First impressionnya adalah Kawatnya itu solid Tebal gitu Masih Dibilang ya Elastis lah ya Gampang Dilipat-lipat gitu Walaupun Enggak Se-elastis Masker KF94 Yang kawatnya tipis gitu ya Terus ini karena Karetnya itu pipih Jadi aku merasa Ini nyaman Di telinga aku Ini kan ada ciput Ada jilbab Ada kacamata gitu Jadi pipih gitu Enak ya Tapi tetap aja Kalau kalian pas perlu Dan sering dipakai kayak gini Ini bakal ketarik sih Walaupun ini panjang gitu Tapi bakal sakit juga nantinya Tapi gak akan sesakit Masker yang Talinya Bulat Nah terus Kalau gak pakai konektor Ini Cukup longgar ya Kalian bisa lihat Jari ku nih Jadi ini akan bocor Kalau aku pakai Di telinga gitu ya Jadi mungkin bisa disimpul dulu Atau teman-teman pakai Konektor Masker gitu Terus bahan juga Ini gak bau Dan rasanya itu Tebel ya Jadi sebenarnya cukup Cukup merasa terlindungi gitu ya Tapi ya Ya terlalu besar Ini kurang fit buat aku gitu Mungkin akan lebih cocok Yang KN95 Nah ini dia Masker motion Yang udah aku pakai Ini lip transfer ya Karena memang aku pakai lipsticknya Lebih suka yang creamy aja Karena sama pandemi Aku gak suka yang lipstick-lipstick matte gitu Oke Ini setelah Pakainya Aku langsung mau bunting Bagian Dalamnya Ini tuh ada berapa lapis Oke Ini dia kelihatan ya Ada 4 lapis Satu Yang paling dalam Dan paling tipis Dua Tiga Ini lapisan kedua Dan tiganya tuh cenderung sama Kayak gini Kayak serat gitu Dan ini adalah lapisan terluarnya Yang berpori-pori Jadi ada 4 lapis Oke Aku juga akan ngecek Bagian tengahnya Apakah dia kertas Atau bukan Kalau kertas tuh Dia akan ada percikan apinya Membakar gitu Menyala Tapi ini gak ada ya Oke Terus selanjutnya Aku mau juga lihat Kawatnya Nah ini ya Dia cukup lebar Tapi dia masih elastis ya Karena gak terlalu yang tebal gitu Oke itu dia reviewnya Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum Jangan lupa subscribe Dan aktifkan notifikasi Biar gak ketinggalan videoku yang lain Terima kasih